Tiga investor terkemuka di dunia ini, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, ternyata memiliki banyak kesamaan dalam pilihan investasi mereka. Ketiga orang kaya tersebut adalah Warren Buffet, Bill Gates, dan Michael Burry. Salah satu pilihan investasi yang mencolok bagi mereka adalah lahan pertanian. Meskipun terdengar biasa, investasi ini menarik perhatian karena ketahanannya terhadap inflasi. dan resesi, menjadikannya salah satu aset terbaik untuk melindungi risiko portofolio. Selama 50 tahun terakhir, median keuntungan lahan pertanian yang disesuaikan dengan inflasi mencapai 6,1 persen per tahun dengan pendapatan pertanian bersih yang disesuaikan dengan inflasi mencapai 167,3 miliar USD pada tahun 2022 menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat. Saat pasar saham mengalami penurunan tajam pada kuartal pertama tahun 2020, nilai lahan pertanian hanya mengalami penurunan kecil sebesar 0,1 persen, menunjukkan ketahanannya terhadap kemerosotan ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 menandai kuartal negatif kedua bagi lahan pertanian dalam tiga dekade terakhir. Kecintaan Buffet dan Gates pada lahan pertanian juga cukup mencolok. Buffet, sejak masa sekolah menengahnya, telah tertarik pada lahan pertanian dan saat ini memiliki lahan seluas minimal 400 hektare. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan lebih dalam pada lahan pertanian jika diberi kesempatan. Sementara itu, Gates, pemilik lahan swasta terbesar di Amerika Serikat dengan 270 ribu hektare lahan pertanian, mempertahankan kepemilikannya dengan alasan ingin membuat peternakan-peternakannya lebih produktif. Di sisi lain, Burri fokus pada perolehan lahan pertanian dengan sumber air yang memadai, meyakini bahwa lahan pertanian yang produktif dengan akses air akan menjadi sangat berharga di masa depan. Meskipun pasar perumahan terus mengalami fluktuasi, harga lahan pertanian diprediksi akan terus meningkat karena sifatnya yang tidak elastis. Dengan adanya hambatan makroekonomi seperti kerawanan pangan di tengah perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan, lahan pertanian domestik tetap diminati sebagai investasi yang stabil. Dengan demikian, investasi dalam lahan pertanian telah menjadi pilihan yang menarik bagi Buffet, Gates, dan Burri, masing-masing dengan kepercayaan dan strategi investasi mereka sendiri.